Fakta Unik dan Menarik Pertarungan Babon dengan Anjing Liar Pertarungan antara anjing liar, African Wild Dog, dan babon, babun, adalah kejadian yang cukup langka dan menarik. Berikut beberapa fakta unik terkait pertarungan tersebut. Anjing liar Afrika sering berburu dalam kelompok yang terorganisir dengan baik, yang memberikan mereka keuntungan taktis dalam menghadapi musuh yang lebih besar atau lebih kuat seperti babon. Mereka menggunakan kerjasama dan strategi berburu yang canggih. Babon dikenal sebagai primata yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan untuk menggunakan alat serta strategi pertahanan yang kompleks. Mereka juga memiliki taring yang tajam dan bisa sangat agresif ketika terancam. Kedua spesies ini sering mendiami wilayah yang sama di Afrika, terutama di savana dan hutan terbuka. Sehingga kesempatan untuk bertemu cukup besar, meskipun pertemuan yang berujung pada pertarungan tidak terlalu umum. Pertarungan antara anjing liar dan babon biasanya terjadi karena persaingan untuk makanan atau perlindungan anak-anak mereka. Anjing liar mungkin mencoba untuk menangkap anak babon sebagai mangsa, sementara babon dewasa akan berusaha melindungi mereka. Hasil dari pertarungan ini bisa sangat bervariasi. Jika anjing liar menyerang dalam kelompok besar, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menang. Namun, babon dewasa tunggal atau kelompok kecil, babon yang bersatu juga dapat memberikan perlawanan yang sangat kuat dan bahkan mengalahkan anjing liar. Babon seringkali akan menggunakan pohon sebagai tempat perlindungan dari serangan anjing liar karena anjing liar tidak pandai memanjat. Selain itu, babon jantan memiliki kekuatan fisik yang signifikan dan dapat menjadi ancaman besar bagi anjing liar yang menyerang. Pertarungan antara anjing liar dan babon adalah contoh menarik dari dinamika predator dan mangsa di alam liar Afrika yang menunjukkan bagaimana adaptasi dan strategi masing-masing spesies dapat menentukan hasil akhir dari interaksi mereka.